Intro Ya kembali lagi bersama dengan mas Bejo di iBejo Channel Kali ini kita ada di Roksi Mall Jember Dan ada di boothnya Kawasaki Jadi Kawasaki sudah bikin booth di Roksi Jadi kalau berkunjung kalian boleh mampir Mampir-mampir Dan boleh beli motornya Nah kali ini yang akan kita bahas adalah D-Tracker 150 SE Tipe tertinggi berarti ya Warnanya itu Yellow Stabilo Dan kali ini kita bersama dengan mas Mas Badi Afanda Boleh dipanggil mas Badi Boleh dipanggil mas Badi Apapun terserah yang penting kalian nyaman Kita akan ulas santui satu persatu Beserta dengan update harganya berapa Karena memang D-Tracker ini sudah menjadi andalan ya Kalau gak andalan gak taruh disini Kita lihat dari depan Mas Badi ya Kita lihat dari depan Kalau kita lihat dari depan Itu warna kuningnya itu seperti menyala ya Ini buatan atau rakitan tahun 2021 Cuma kalau tahun 2022 pengen beli masih ada Ini lampunya gimana Lampunya masih bolam apa? Sudah Ada tulisannya Kawasaki Terus lampu sennya masih bolam ya Itu sangat keren sekali Dan ini ada tatakan platnya Jadi gak usah beli Ada tatakan platnya juga Dan ada yang unik di setirnya Setirnya itu warna hitam Hitam doff Gak ada setionnya Gimana nih? Setionnya lagi ada di kantor Belum dipasang Belum dipasang Nah ini ada pelindungnya seperti Handguard Pelindung tangan Seperti motornya Satriabajahitam ya Yes Itu salah satu yang membedakan Antara yang SE sama yang biasa Yang SE ada pelindung Satriabajahitam Terus Spagornya Agak jengat Agak jengat ke atas Dan untuk Aksedonnya Warna emas ya Kalau yang biasa Warna hitam Kalau yang biasa warna hitam Jadi sangat keren Sangat suatu kata sekali Bannya juga Bukan ban seperti KLG ya Bukan ban-ban kota Iya Kita bannya itu ban untuk Karena memang konsepnya Supermoto 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 Terus Velaknya Itu pakai spook ya Atau pakai jari-jari Dan Cakramnya depan belakang Dan udah wafi di Bergerigi Pokoknya udah Suatu karya semua Suatu karya yang sangat Luar biasa ya Nah ini kita lihat Pada Apa namanya Strippingnya Strippingnya itu unik ya Ada tulisannya D Tracker 150 150 Karena ini 150 150 cc Dan untuk mesinnya Itu warnanya Warna hitam Ada pelindung Kenal potnya juga Sangat keren ya Ini gak kaleng-kaleng Ini suatu karya Terus habis itu Ini apa maksudnya Posereng ya Bukan ya Urem Urem ya Udah Habis itu Kita lihat Ke pita-pitaan Ada apa saja Untuk speedometer Itu analog ya Analog Analog Terus lampu Jauh lampu dekat Sein Sein Kanan kiri ya Terus untuk pita-pitaannya Yang kiri apa Yang ini Buat Lampu jauh Sama lampu dekat Ini seinnya Biasalah Ini juga Plakson Standart ya Nah Setirnya Warna hitam Keren Ada ininya juga ya Jadi agak lebih tinggi Dan lebih nyaman Kalau yang Biasa Tipe standart Itu lebih pendek Dari yang ini Kalau yang SE Lebih tinggi Karena Yang namanya SE Jadi Dispesialkan aja Dispesialkan Dan yang kanan Ada tombol Clear speed Sama Double starter Double starter Dan untuk Kek starter juga Gak ada ya Gak ada Gak ada Nah ini Empuk sekali nih Joknya empuk sekali Dan Bisa buat gonjengan ya Bisa banget Gonjengan Si dia bisa Dia Yang banyak aja Ada apa Nah Nah untuk posnelengnya Cukitan 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 Nah seperti ini Nah itu Mas kecil sangat cepat ya Kemana Tapi dia Keren loh Keren Dari kecil Dari kecil Nah terus habis itu Posnelengnya ada berapa Jadi Ada 6 ya Ada 6 dan ada Undercovernya Nah ini yang SE Ada ke Undercover Kalau yang biasa Enggak ya Ya Kita bahasakan Engine guard Engine guard Pelindung mesin Pelindung mesin Sangat keren Kalau yang biasa Enggak ada Oh kalau biasa Enggak ada Nah kita lihat Memanjang Ke belakang Dan untuk lampu Belakang gimana Masih Lampu belakang Bolam ya Masih bolam Dan ini tempatnya Itu lukit Ada di kiri Meskipun plastik Plastik Plastiknya itu Plastik kuat Plastik kuat Dan kenal potnya Juga ke atas ya Ke atas Keren Dan ban belakang Apa Bawahnya ini Cakramnya juga Wampir di spik Sangat keren sekali Nah ini mas Badi Orang-orang boleh beli Boleh banget Boleh banget Berapa harganya Ini Rp40.300.000 Harga terbaru Rp40.300.000 Untuk D-Tracker SE SE Atau tipe tertinggi D-Tracker Dan itu OTR-nya OTR Jatim ya OTR Jawa Timur OTR Jawa Timur Cuman kita Posisinya itu ada di Jember Delernya itu Ada di dekatnya Kalau di Jember Itu di bootnya Kawasaki Di bootnya Kawasaki Dan kalau kalian Pengen beli Dan pesen-pesen Kalian bisa hubungi Mas Badi Namanya seperti di layar Sudah tak cantupkan Dari tadi Kalau kurang jelas Di dari sini Tujuh di bawah Nah untuk membeli ini Biasanya Bonusnya apa saja Kalau selama ini Masih Helm Tok Helm ya Helm Kalau servis gratis Tiga kali Oli Sama filter oli Aman Aman ya Terus gratis Service on the road Oh iya Mungkin di jalan Bisa dihubungi Bisa dihubungi Atau kalau pengen Lebih jelasnya Tentang diskon Potongan harga Atau apapun ya Yang mengenai unit Pada Kawasaki Tenggak nyari tracker Itu bisa hubungi Mas Badi Sendiri Oke aman Kita ulangi lagi Harganya berapa 40.300 40.300.000 Potongan jember Atau Jawa Timur Mungkin cukup Apa ada yang perlu ditambahkan Kita juga Menyediakan Apa namanya Service Service Exclusive Service Jadi kita Service Langsung kita layani Wah Suatu karya Ya Mungkin cukup ya Cukup Cukup untuk video kita Kali ini ya Tentang D-Tracker 150 SE Warna Yellow Stabilo Sampai ketemu di video Yellow apa Yellow biasa Oh yellow biasa Mas Bejo Stabilo Suka Guyon Mas Bejo Suka Suka Guyon Ya Mungkin cukup ya Untuk Video kita Kali ini Mohon maaf Ada yang salah kata Mas Bejo Dan Mas Badi Hanyalah manusia Biasa Tempatnya salah Gilap Dan lupa Dan kesempurnaan Hanyamil Awas Bhanawat Jangan Lupa Like Comment Dan subscribe Di Aybejo Channel Salam Aybejo Channel Matur Ruon Terima kasih